Pasukan Hezbollah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan ke sejumlah situs militer Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Di antaranya, Hezbollah menyerang bangker pasukan pertahanan Israel atau DF yang berada di Birgit Risa. Dalam operasinya itu, Hezbollah mengaku bahwa senjata berpemandunya berhasil menyusup ke dalam bangker persembunyian Zionis. Senjata itu pun diklaim menyerang kumpulan tentara yang ada di dalamnya secara langsung. Ibas operasi tersebut, sejumlah tentara dilaporkan tewas dan terluka. Selain bangker Zionis, Hezbollah juga membombardir penempatan tentara Israel di sekitar Barang Metad dan Jal-Aldir di hari yang sama. Dua serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan korban jiwa. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Menurut Hezbollah, rentetan serangan ke situs militer Zionis itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Termasuk pula sebagai balasan atas serangan Israel di desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon. Pasukan Israel mengalami insiden tragis pada beberapa waktu yang lalu. Hal itu bermula saat sistem pertahanan udara Iron Dome Israel gagal mencegat rentetan rudal dari pasukan Hezbollah. Akibat insiden tersebut, rudal Hezbollah jatuh di area militer Israel di Naharyat dan menewaskan satu perwira. Selain itu, 14 tentara lainnya juga dilaporkan luka-luka seusai terkena pecahan rudal tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden tragis itu diumumkan oleh media Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Dalam laporannya dijelaskan bahwa rudal Hezbollah menghantam tanah seusai membobot Iron Dome. Namun pecahan rudal itu mengenai belasan tentara. Diketahui sebelumnya, ini bukan pertama kalinya Iron Dome Israel error. Sejak tanggal 7 Oktober 2023, serangan dari militan Palestina telah berulang kali mengecoh sistem pertahanan udara tersebut. Sejak saat itu pula sejumlah kerusakan dan kebakaran hebat telah terjadi di beberapa kota di Israel. Sejumlah pejabat Amerika Serikat mengolok-olok pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut para pejabat tersebut, IDF melemah dan gagal menghancurkan jaringan terowongan Hamas. Dilansir dari Press Today, hal itu diketahui dari surat kabar Amerika Serikat pada Kamis 15 Agustus 2024. Menurut laporan tersebut, para pejabat gedung putih itu menuturkan bahwa Israel hanya meraih kehancuran Gaza. Namun, IDF gagal melemahkan Hamas, meski sebelumnya IDF mengakui bahwa pasukannya telah melenyapkan sekira 50 terowongan. Para pejabat tersebut menilai jaringan terowongan Hamas lebih besar dari perkiraan IDF. Sehingga IDF kesulitan untuk melenyapkan jaringan terowongan tersebut. Selain itu, para pejabat Amerika Serikat itu juga meyakini bahwa Israel belum mampu menjaga keamanan di wilayah-wilayah yang dikuasai di Gaza. Oleh karena itu, mereka menjelaskan, para tawanan Gaza tidak akan bisa ditemukan dengan peralatan militer. Ada pun satu-satunya cara untuk membebaskan tahanan adalah dengan diplomasi. Israel mengalami situasi terburuk sepanjang sejarah akibat ancaman serangan dari Iran. Bahkan Tel Aviv yang menjadi pusat kota Israel pun menjadi kota mati karena kekhawatiran pemukim akan serangan dari Iran. Atmosfer di kota itu seakan diselimuti ketakutan, khawatiran, dan suasana sunyi. Dilansir dari Tribunews.com pada Sabtu 17 Agustus 2024, situasi tersebut telah dikonfirmasi oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa kota yang biasanya rama itu kini berubah menjadi sepit total. Pusat bisnis, perdagangan, dan hiburan di wilayah itu pun lumpuh. Padahal biasanya Tel Aviv dipenuhi turis dari berbagai negara. Biasanya mereka berbondong-bondong berbelanja, berjemur di area pantai, hingga pesta saat malam harinya. Seorang pemilik toko souvenir di kota itu pun mengatakan bahwa situasi saat ini mengakibatkan krisis semakin meningkat. Situasi Israel saat ini pun dinilai menjadi situasi tersulit sepanjang sejarah di negara tersebut. Di sisi lain, pemukim dan militer Israel kini juga siaga tinggi. Bahkan warga Israel juga telah menyiapkan stok air dan makanan di rumah masing-masing untuk berjaga-jaga jika mereka harus berlindung berhari-hari saat serangan dari Iran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!